Diduga terkena hepatitis akut misterius, satu orang bayi di Solo, Sumatera Barat meninggal dunia. Penyebab kematian dan juga faktor penularan penyakit misterius ini masih dalam tahap penyelidikan. Orang tua diminta tetap waspada dan tidak panik sambil terus menjaga kesehatan keluarga termasuk anak. Salah satu kasus meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut adalah seorang bayi berusia 1 bulan 29 hari. Asal Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bayi ini meninggal dunia dengan gejala awal mirip dengan hepatitis akut. Namun, untuk mengetahui penyebab pasti kematian masih harus menunggu hasil pemeriksaan sampel. Status pemeriksaan pun dinyatakan pending klasifikasi. Ya, sesuai dengan klasifikasi WHO karena kita belum bisa memastikan beberapa pemeriksaan maka namanya masuk kepada pending klasifikasi. Karena kita tidak bisa memeriksa. Kemudian sampel darah ini sudah sedikit. Kan susah sekali mengambil anak darah 2 bulan itu. Sementara itu di Jakarta ada 21 kasus hepatitis akut yang ditemukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Risa Patria menyebut, sebaran kasus ini masih dalam penyelidikan epidemiolog. Dinkes DKI juga membentuk tim khusus untuk mempercepat antisipasi penularan hepatitis akut. Seperti yang disampaikan kemarin, data sementara ada 21 kasus yang diduga terkait hepatitis akut. Namun, ini masih dalam proses penyelidikan epidemiologi. Itu di Jakarta semua Pak? Ya, yang 21 itu di Jakarta. Kita akan lihat. Tapi yang korban sudah tiga. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi. Yang 21 ini sedang dalam protes penanganan. Laporan temuan kasus hepatitis akut juga disampaikan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Satu pasien yang diduga mengalami hepatitis akut kini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga meminta seluruh rumah sakit memaksimalkan kesiap siagaan penanganan kasus. Nah, ini termasuk pasien atau kasus yang memang diduga. Kami tidak memastikan bahwa itu adalah hepatitis, tapi baru diduga. Dan sesuai dengan panduan, nanti dilaporkan kepada komite. Komite ahli yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu pun nanti dari komite ahli baru dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Perabu 11 Mei 2022, Kementers menyebut ada 10 pasien anak yang masih dalam perawatan. Meski investigasi belum selesai, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta orang tua tetap waspada dan jangan panik. Antisipasi bisa dilakukan dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan mewaspada gejala awal merupa gangguan seluruh pernafasan dan pencernaan pada anak. Tim Liputan, Kompas TV Dinas Kesehatan Kota Bekasi merujuk satu kasus pasien suspek hepatitis akut misterius ke rumah sakit Cipta Bangun Kusumo. Pasien suspek hepatitis akut misterius ini sebelumnya dirawat di rumah sakit Hermina Kota Bekasi. Hasil pemeriksaan sementara, pasien berusia 10 tahun ini tidak termasuk dalam kategori pasien hepatitis A, B, C ataupun D. Pasien dirujuk ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan intensif lanjutan. Pihak RSCM hingga kini masih fokus untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan. Kita pantau perkembangan terkini dari perawatan pasien yang diduga terjangkit virus hepatitis akut yang saat ini dirawat di RSCM. Bersama Jurnalis Kopas TV ada Alva Niariski. Alva, satu pasien dari Bekasi dirujuk ke RSCM. Bagaimana kondisinya saat ini dan apakah sudah ada konfirmasi terkait hal ini? Ya Waro dan juga Saudara, saya coba konfirmasi ke berbagai pihak termasuk kepada Direktur Utama Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo. Ini menyebutkan bahwa belum ada laporan terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien dugaan atau pasien suspek hepatitis akut yang dirawat di Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien terduga hepatitis akut misterius ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 10 sampai 14 hari. Karena berdasarkan dari pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa untuk menangani pasien dengan hepatitis akut ini harus menjalankan serangkaian pemeriksaan terhadap pasien hepatitis berkategori A, B, C maupun D. Tetapi apabila di luar itu atau berada di luar kategori tersebut maka mereka harus kembali melakukan serangkaian pemeriksaan yang lebih intensif dan perawatan intensif apalagi kalau pasien tersebut memiliki gejala hepatitis akut dengan gejala yang berat sehingga dibutuhkan perawatan intensif seperti di ruang ICU. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi terhadap pemeriksaan atau perawatan terhadap pasien yang merupakan rujukan dari kota Bekasi tersebut tetapi dikonfirmasi bahwa pasien berusia 10 tahun tersebut merupakan warga DKI Jakarta. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa secara keseluruhan di DKI Jakarta ini ditemukan ada 21 pasien dugaan hepatitis akut misterius. Tetapi sampai saat ini apakah kemudian dirujuk ke RSCM seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi? Hal ini yang juga harus saya konfirmasi lebih lanjut karena pemeriksaan yang dilakukan di RSCM ini tentu saja merupakan pemeriksaan yang lebih intensif dan membutuhkan proses yang lebih lama. Karena dari data nasional dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini dari data ditemukan ada 18 kasus saja yang terduga hepatitis akut misterius dan ini tersebar di berbagai kota termasuk di DKI Jakarta. Tetapi untuk kasus meninggal dunia ini terkonfirmasi ada 5 kasus meninggal dunia yang diduga merupakan hepatitis akut misterius. Tetapi sampai saat ini terhadap 5 kasus tersebut masih dilakukan pemeriksaan apakah pasti memang penyebabnya merupakan hepatitis akut misterius. Karena saya sebutkan tadi dari data meninggal tersebut di DKI Jakarta sendiri ini ditemukan data 3 orang meninggal dunia yang sebelumnya juga dirawat di rumah sakit ini. Tetapi dengan gejala yang sudah berat sehingga pemeriksaan ini atau pemeriksaan penyebab terhadap meninggalnya pasien tersebut ini dilakukan setelah pasien yang memang sudah terlanjur meninggal dunia dengan proses waktu yang cukup lama. Yaitu 10 sampai 14 hari sejak tanggal 1 Mei 2022. Artinya sampai saat ini proses masih terus melanjut. Woro dan juga saudara dan ini masih dicari tahu apakah memang penyebabnya merupakan hepatitis akut misterius. Woro. Penyidikan masih dilakukan oleh dokteran. Seperti apa nanti hasilnya? 10 sampai 14 hari tadi Anda katakan apakah ini benar-benar masuk dalam kategori hepatitis akut atau tidak? Terima kasih Alvanya Rizky atas laporan Anda dari Rumah Sakit Cipta Bangun Kusum, Jakarta. Selamat menikmati.